Hai 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 Jadi kali ini aku tuh mau nge-review si body shop maskernya bodyshop jadi kemarin aku iseng mampir dan dia tuh punya satu paket sampel gini judulnya do you dare to mask isinya apa aja itu udah lima lima dari ya aku sendiri ya kali ini ada si si kecil yang lagi nemenin aku malam ini jadi ada lima Himalayan karko Chinese ginseng and rice Japanese matcha tea Ethiopian honey dan British rose nya aku sendiri kulit aku berminyak banget dan memang suka banget pakai matmas yang purifying gitu jadi aku udah pernah nyoba sih Himalayan karkonya ini ada tuh ada lima jadi ini sih Himalayan karko ini kalau aku mori boleh aku review sedikit ini memang dia itu agak strong agak bold dimana memang pure pure lumpur ya masker lumpur dari Himalaya dicampur oleh dengan arang karko jadi kalau di kulit yang sensitif it will be a little bit harsh gitu too harsh for your sensitive skin kalau buat kulit berunya kayak aku sih oke aja cuma of course nggak bisa dipakai di apa namanya ketika kulitnya lagi jadi kayak merah-merah atau abis piling gitu ya di dokter jadi ini yang Himalayan karko kalau boleh aku review it's really strong it's really strong itu juga kalau di kita pakai itu cepet banget ngerasa kering di muka dan emang untuk ngebasuh ngebasuhnya juga harus pakai apa tuh namanya harus pakai air dan kayak waslap gitu dipakai air biar dia luruh semuanya so saya kan aku juga udah pernah nyobain si Japanese mana Japanese Maca Japanese Maca ini kain Japanese Maca aku udah pernah nyobain secara buat aku sih menurut aku biasa aja biasa aja tuh enggak agak terlalu bikin kulit kayak Ben purified gitu bersih kayak si Himalayan karko tapi juga nggak ngeringin gitu jadi aku kurang terlalu apa sih ngeliat ini efeknya di muka aku sih kayak oke it's just an oke mas gitu enggak enggak terlalu ngaruh apa-apa juga terus aku juga I'm not a fan of green tea or matcha jadi juga baunya buat aku ya agak-agak aneh gitu tapi it's apa namanya selera sih ya kalau buat kalian yang memang suka sama matcha pasti suka banget sama masker ini nah sebenarnya British aku udah pernah nyoba karena this is my one of my face apa namanya yang dipakai oleh my mom jadi karena memang British ini fungsinya kan untuk clumping rejuvenating gitu ya restoring lebih cocok untuk kulit yang agak aging enggak mesti aging sebenernya tapi itu kalau kulit kalian yang juga mungkin agak apa namanya dul gitu ya terus kemudian agak-agak kurang kering dan kurang-kurang bercahaya bisa juga pakai si British Rose itu wanginya enak of course wangi Rose aku suka dan emang rasanya seger seger kalau pasti pakai apalagi kalau ditaruh di kulkas dulu sebelumnya nah yang aku favorit banget sebenarnya sih Chinese ginseng dan rice ini kenapa karena dia punya butiran rice beneran tuh iya putih rice beneran yang memang masih raw jadi di muka aku yang berminyak ini memang berasa banget kayak something that really purify your skin gitu jadi kayak bersihin banget bersihin banget rasanya dan dia juga nggak ngeringin enggak separah sih Himalayan karko jadi aku sih suka banget wanginya juga oke banget kayak antara campuran tau kan kayak wangi-wangi kayak rice flower kayak butir-butir itu enak banget dan apa ya dan dia juga enggak terlalu harsh jadi oke lah untuk kulit yang normal kombinasi atau mungkin kulitnya lebih cenderung kering juga nah yang aku mau review sebenarnya hari ini adalah si Ethiopian honey kenapa karena aku to be honest I've never tried this before gitu aku belum pernah nyoba ini si masker dan emang Ethiopian honey ini kan memang terkenal bukan terkenal sorry honey honey ini terkenal untuk memang semacam hydrating gitu ya tuh kemudian juga again rejuvenating tapi aku tuh pengen nyobain just give a review to you all apa sih efeknya di kulit muka aku gitu maksudnya kayak like the first impression abis dipakai tuh kayak apa nah so jadi I will clear all my makeup now and then I'll try this one for you okay stay tuned oke jadi aku mau cobain si Ethiopian honey ini kali ini dan bisa kalian lihat aku udah ngilangin makeup di muka aku dan as you can see I have a very very complicated skin aku punya kulit yang berminyak banget sebenarnya enggak bakal cocok sih rasanya kalau pakai honey base emas kerbik ini cuma aku tetap penasaran sebagus apa sih bunyi body shop ini nah untuk teksturnya tuh kelihatan banget kayak honey beneran nah terus wanginya tuh enak banget rasa banget loh pasti olesin ke muka aku kali ini olesin pakai tangan karena memang teksturnya kan memang lembut jadi bukan kayak mask biasa yang lengket gitu di jari jadi aku pilih pakai tangan aja sambil aku massage kayaknya malam ini aku tuh enggak enggak pengen pakai krim malam aku lagi kayak enggak pengen pakai serum gitu kayak bener-bener enak banget so it's really worth try for you yang suka emang apa produk body shop yang memang fake vegan cruelty free dan emang buat aku sih so far I love most most of the product gitu jadi buat aku maskernya itu memang sebet pricey 359.000 kalau nggak salah per jar tapi emang it last long jadi mungkin kalau kalian emang ngeras coba mau cobain dulu yang mana sih yang kira-kira cocok buat kulit ya bisa cobain tadi yang aku beli yang do you dare to mask ada nanti kalau misalnya udah cocok dengan satu salah satunya atau 222 jenis yang cocok ya bisa dikombain gitu ya dan bisa jadi skincare rutin kalian sehari-hari jadi so Oke aku udah enjoy reviewnya kali ini nanti next time kalau misalnya aku sempet aku akan reviewnya lagi don't forget to like comment and subscribe itu aja makasih dadah